Intro Masih setia bersama kami di Bincang hari ini Pemirsa Tata Rasa tadi sudah dua segmen kita lewati ya Pak ya Kita masih berbincang-bincang tentang menerka oposisi dan koalisi pasca pemilu 2024 Nah Pak, tadi kita sudah berbicara tentang oposisi dan juga koalisi Apakah mungkin nih Pak, jika koalisi dan juga oposisi ini bersinergi bersama? Ya dari namanya istilahnya oposisi dan koalisi ya Berarti kalau misalnya sinergi berarti kan sama-sama menjadi koalisi gitu Apa, keterlibatan atau adanya perwakilan partai politik yang berkoalisi di kabinet itu jangan jadi patokan gitu Ya karena koalisi itu kan bersama-sama dalam pemerintahan begitu ya Dan juga pada akhirnya nanti ini untuk merumuskan banyak hal tentang kebijakan-kebijakan Yang nanti akan disepakati dan menjadi sebuah kebijakan begitu ya Jadi kalau sama-sama dalam pemerintahan ya berarti itu koalisi Kalau berbeda ada di luar pemerintahan berarti kan itu koalisi gitu Jadi kalau sinergi tadi itu artinya koalisi lagi Jadi kalau misalnya dibilang bersinergi kayaknya ada makna yang berbeda ya Pak Tapi tetap kalau misalnya saya berpikirnya bersinerginya untuk kemajuan Indonesia mungkin itu bisa Pak ya Harus, harus Harus dong ya Pak ya Betul, nah selanjutnya nih Pak bagaimana sih Pak sikap seharusnya sebagai koalisi dan juga oposisi Ya, partai yang berada di dalam pemerintahan itu harus menunjukkan kebisaannya lah, kebolehannya Bahwa mereka memang layak untuk memimpin pemerintahan dan bisa membawa kebaikan-kebaikan di dalam negara begitu Kemudian juga partai yang berada di oposisi begitu Ini juga harus menunjukkan bahwa apa yang menjadi kritiknya Apa yang menjadi masukan-masukannya terhadap pemerintah begitu Terhadap pemerintah berkuasa Ini adalah semata-mata hanya untuk kepentingan negara gitu Bukan karena atas sinisme misalnya Atau dendam mungkin Pak Ya, itu semacam lah Bukan karena itu Tetapi mereka memang kehadiran mereka itu menjadi oposisi Untuk memberikan pandangan yang berbeda dalam rangka kebaikan negara begitu Boleh, pandangannya berbeda boleh Kan dalam ilmu juga ya Harus ada A, kemudian harus ada pembanding A misalnya B Dan setelah itu ya hadir C misalkan gitu Nah, dalam sebuah dialektika perumusan kebijakan negara juga Itu diperbolehkan untuk itu Tetapi ya A dan B ini bukan mempertahankan argumentasinya masing-masing Karena memang sebuah gengsi gitu Atau sebuah ego gitu ya Bukan sebuah ego Tetapi mereka mempertahankan pendapatnya itu Karena harus dipastikan bahwa pendapatnya itu yang terbaik untuk negara Apabila memang dalam dialektika itu ditemukan perumusan yang lebih baik gitu ya Yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan Maka ya itu yang harus digunakan bersama-sama kan gitu Baik, baik Tentunya itu adalah peran dari oposisi dan koalisi Balik lagi bagaimanapun peran mereka Yang perlu diutamakan adalah kepentingan rakyat ya Pak Karena bagaimanapun ya mereka adalah wakilnya rakyat Betul, betul Nah, kemudian nih Pak Apakah semakin banyak koalisi ini semakin baik untuk capaian pembangunan? Iya Tadi saya mengatakan bahwa koalisi dan oposisi juga itu tidak berbeda Koalisi yang gemuk, koalisi yang baik Kalau mereka berbicara tentang kebaikan-kebaikan di dalam negara gitu Bukan pembagian kue lah begitu ya Dalam kabinet Ya saya rasa juga itu akan baik Tetapi Tetapi saya rasa yang akan sangat sehat itu Di dalam negara demokrasi di Indonesia yang wujudnya seperti ini gitu Wajahnya seperti ini saya rasa masih dibutuhkan oposisi gitu Sebaik-baik koalisi di dalam pemerintahan Misalnya semuanya ini seragam nih Satu apa Semua partai politik yang ada itu mendukung pada pemerintahan Itu akan lebih baik apabila memang tetap ada oposisi gitu Dalam posisi negara yang demokrasi gitu Masyarakat juga butuh apa Wakil Atau juga butuh sesuatu yang beda gitu sebagai pembanding kan gitu Betul Jadi memang imbang lah ya Pak ya Demi demokrasi Indonesia yang lebih sehat Berikutnya nih Pak Apa pesan Bapak untuk partai-partai politik di Indonesia nih Pak Ya Kepada partai Apa Untuk partai-partai politik Indonesia ini Agak ini juga nih Pesan untuk partai politik Karena mereka kan orang-orang yang sudah ekspet sebetulnya Iya Tetapi Apa Karena saya diberikan kesempatan gitu Untuk menyampaikan ini Maka saya akan sampaikan Bahwa Kehadiran partai politik Sebagai juga jembatan komunikasi misalnya Atau juga Sebagai Apa Organisasi yang memang Membawa kepentingan masyarakat lah gitu Kepada pemerintah Kemudian juga bisa sebaliknya Mengkomunikasikan kebijakan yang baik Yang populer Dari pemerintah kepada masyarakat Supaya dinilai oleh masyarakat Dan dirasakan baik oleh masyarakat Itu Apa Itu harus Kembali ke situ gitu Partai politik gitu gitu Jadi partai politik hadir bukan Semata-mata karena Kepentingan partainya untuk Mendapatkan Kekuasaan Dan apabila tidak mendapatkan Kekuasaan Maka akan menjadi Oposisi yang antagonis Yang antagonis itu Seperti halnya kita bayangkan di film-film Tidak juga seperti itu Oposisi di dalam pemerintahan itu baik gitu Itu tinggal Partainya Tinggal partainya Mendegaskan diri bahwa Partai politik itu berfungsi Sebagaimana partai politik Yang Apa Yang memiliki tugas Dan juga Kewajiban Dalam hal Memajukan Negara dan Kesejahteraan masyarakat gitu tuh Jadi partai politik harus kembali tuh Kesana Dan Pesan yang Sebetulnya yang ingin saya sampaikan nih Dari awal Itu secara umum Secara khususnya bahwa Saya rasa Setiap partai politik di Indonesia Dari pusat sampai ke bawah Ini harus melakukan Recruitment Kader partai politik Secara baik gitu Gitu Recruit Saya pernah tuh Maaf ini agak sedikit Menyampaikan ya Saya pernah Silahkan pak Menulis Buku tentang Apa Tentang Calon tunggal tuh Fenomena calon tunggal Kebetulan yang menjadi Sudah dikursi Kasus itu di Kabupaten Lebak Bahwa Calon tunggal dalam Pilkada di Lebak pun Itu Sebetulnya Menjadi sebuah kegagalan tuh Bagi partai politik Karena apa Ternyata kan partai politik Tidak bisa Menawarkan Kader Terbaiknya gitu Kepada masyarakat gitu Untuk apa Ada partai politik Ketika memang mereka Tidak berani menawarkan Ya Figur Atau juga tokoh Yang memang Dianggap bisa Bisa berkontribusi Sebagai pemimpin gitu ya Yang bisa Membuat Pemerintah daerah ya Pada waktu itu Itu bisa menjadi Lebih baik gitu Semua berkerungun gitu Di Apa Di lingkungan atau Tempat yang kelihatan Ada gulanya Dan mereka tidak berani Mengatakan bahwa Gula itu selain manis Juga ada penyakitnya Mereka tidak berani Mengatakan itu Buat apa kan gitu ya Sedangkan memang Posisi partai politik Semuanya juga sama Semuanya berhak untuk Menawarkan kadernya Sebagai pemimpin gitu Nah itu dua hal tadi Dua hal tadi Saya ulas ya kembali Sedikit saja nih Yang pertama ya Partai politik Dikembalikan kepada Kepada fungsinya Ya untuk Sebagai jembatan Antara masyarakat dan pemerintah Dan sebaliknya Mengkomunikasikan Apa Politik gitu Dalam hal kebijakan Dan yang kedua Partai politik sekarang Sudah harus merepitalisasi Apa Aturan Iya Apa Partainya itu Itu kepada Salah satu contohnya Kepada rekrutmen Kader partai politik Yang dibuat secara baik Karena mereka kader-kader Betul Calon pemimpin gitu ya Kader Yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin Betul Pak Justru menarik yang tadi Bapak bilang Statement Bapak yang kedua Terkait partai politik ini Tentu perlu mengkader Kaderisasinya ini Dengan baik ya Pak ya Karena kalau misal Ya kita lihat lah Pak ya Kok ternyata menjadi calon legislatif itu Kok mudah ya Kok enggak kayak profesi-profesi yang lain Yang kiranya ada tesnya yang banyak sekali Pak Nah ini sempat ramai juga Pak Di media sosial Kayak harusnya memang perlu ada Sarat-sarat yang memang Meyakinkan Dan juga itu sangat bagus sekali Untuk perannya nanti Sebagai wakil rakyat ya Pak ya Dan itu memang perlu ya Pak ya Ternyata Perlu itu bedanya Pendekatan secara sosiologis misalnya Dan pendekatan secara politis Kalau pendekatan secara sosiologis Misalnya kita mempertimbangkan Atau secara idealis lah begitu ya Kita mempertimbangkan Aspek-aspek yang memang Secara ideal Bahwa seseorang ini Ini ditawarkan kepada masyarakat Atas dasar kapasitasnya Kebisaannya Itu secara ideal tuh Tetapi Ada juga pendekatannya secara Politis misalnya Bahwa Partai politik menawarkan seseorang Calon legislatif misalnya Para calon legislatif Itu karena dianggap mereka memiliki Kemampuan untuk mendapatkan Mendapatkan suara Dengan apa Dengan sumber daya yang mereka miliki Bukan saja Soft skillnya begitu Atau kemampuan berpikirnya Tetapi juga Mereka misalnya memiliki Kemampuan secara ekonomi misalnya Yang bisa Memaksa masyarakat untuk memilih gitu Betul-betul Pak ya Nah Tadi kita berbincang banyak Tentang koalisi Tentang oposisi nih Pak ya Selanjutnya Pak Ini Apa sih Pak Harapan Bapak Untuk demokrasi Indonesia Dan juga nanti Bisa disambung Pak Dengan closing statement Bapak Terkait dengan tema kita Pada hari ini Silahkan Pak Ya Demo Saya harapkan ya Kehidupan demokrasi di Indonesia Berjalan dengan Sehat gitu ya Dan Dan bukti daripada sehatnya demokrasi itu Itu dengan Itu dengan munculnya kekuatan-kekuatan Sipil society Misalnya gitu ya Tapi kemudian juga Apa Sipil society juga Kekuatan itu harus diimbangi Dengan Kehadiran-kehadiran pemimpin Atau perwakilan-perwakilan masyarakat Di dalam parlement maupun di eksekutif Yang memang Sudah Kredibel gitu tuh Sudah bisa dipercaya oleh Masyarakat Sehingga memang Yang keluar Yang muncul Itu hal-hal Yang diperdebatkan itu Hal-hal yang sifatnya strategi saja gitu Kadang-kadang kita juga mulai jenuh Saya ini udah banyak Udah lama Tidak baca Media sosial Dan ya Semacamnya begitu Karena apa Karena kadang-kadang Masyarakat demokrasi di kita juga itu Membicarakan hal-hal yang sifatnya Saya anggap ya tidak terlalu Urgen gitu Untuk membicarakan Dan Dan Apa Dan Mudah-mudahan ya Demokrasi yang sehat nantinya Demokrasi yang terkonsolidasi Begitu tuh Nantinya Ini akan Terwujud juga Dalam sikap-sikap masyarakat Kemudian para pemimpin Para Dan juga Wakil kita di pemerintahan Ini yang bisa Bermemainkan fungsi Memainkan fungsinya Masing-masing secara baik Gitu aja Bahwa Yang ada di parlement Sadar mereka itu Sebagai wakil daripada masyarakat Dan mereka Bukan hanya bertanya kepada masyarakat Terhadap keinginannya Tetapi juga mereka bisa Memfilter Mencerna gitu Apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Gitu Iya kan Gitu Ini gimana caranya Ini banyak anggota legislatif Hayo kita bisa Nah dia Apa ini keinginannya Apa segala Nah setiap hal Itu selalu seperti itu Misalnya Dan itu kan Membuat waktu Dan tenaga itu Banyak tersita Meskipun itu boleh Meskipun itu boleh Nah Tapi kita bisa menilai bahwa Anggota legislatif yang seperti Itu juga itu Harus lebih dipoles kembali Sehingga mereka bisa Lebih cerdas Bahwa apa yang diperjuangkannya Di dalam parlement Itu memang Sudah merupakan Kepentingan bagi masyarakat Gitu Closing statement ya Pak Terkait dengan Tepik kita pada hari ini Iya Tentang koalisi Dan juga oposisi Pasca pemilu Boleh Pak disampaikan Kepada pemirsa Setia Sultan TV Ya baik Bahwa Terkait Pasca Apa Pemilihan Umum ya Pilpres lah Apapun hasilnya Kan gitu Ini Kita harus Akui Atau kita harus terima Sebagai Daripada ya Kendak masyarakat lah Begitu Kendak masyarakat Dan Kedepan Koalisi Dan oposisi Begitu ya Ini juga tadi Memainkan perannya Masing-masing Dalam Dalam kerangka Untuk memajukan Negara gitu Membuat negara Dan masyarakatnya Begitu Jalan ke arah Yang Yang lebih maju lagi Kepentingan-kepentingan Sektoral Begitu ya Seperti kepentingan pribadi Ataupun kepentingan golongan Ataupun kepentingan partai Yang didasari Atas dasar Ego Misalnya Atau juga atas dasar Tadi Sinisme Misalnya Terhadap Apa Terhadap Aktor politik yang lain Begitu Atau partai yang lain Itu sudah Harus disampingkan Demi Tujuan negara Ke arah Negara Yang lebih maju lagi Begitu Jadi Oposisi dan koalisi Silahkan Berjalan Di Apa Dipijakannya masing-masing Begitu Tetapi Atas dasar apa Atas dasar Kepentingan masyarakat Dan negara Begitu Itu yang menjadi Catatan Mudah-mudahan Kalau sudah begitu Berarti negara kita Menjalankan demokrasi Secara baik Baik Terima kasih Pak Muharam Albana Sudah berkenan Untuk berbincang Di Sultan TV Di bincang hari ini Tentunya Bersama kita semua Membahas mengenai Menerka tentang koalisi Dan juga oposisi Pasca pemilu Semoga apa yang tadi Kita bicarakan ya Pak Tentunya ini bermanfaat Bagi masyarakat Apalagi ini masih Musim-musim pemilu ya Pak Semoga ini juga Memberikan insight baru Baik Terima kasih Bapak Sudah datang Baik Demikian Pemisah Sultan TV Perbincangan kita hari ini Terima kasih Telah bersama kami Di bincang hari ini Saya Raud Lorida Dan juga kru yang bertugas Pada hari ini Pamit Undur diri Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa